Sorotan lainnya saudara, Komnas HAM hari ini memanggil Bares Krim Polri terkait pemeriksaan senjata 6 anggota FPI yang ditemukan saat bentrok dengan kepolisian 7 Desember lalu. Insiden bentrok FPI dan polisi yang terjadi di kilometer 50 tol Jakarta Cikapek itu ditangani oleh Bares Krim Polri dan Komnas HAM. Sekitar pukul 10 pagi, Direktur Tindak Bidana Umum Bares Krim Polri, Brigjen Andi Rian Jayadi dan tim tiba di gedung Komnas HAM Jakarta Pusat. Keterangan polisi diharapkan dapat membantu upaya penyelidikan kasus tewasnya 6 anggota FPI di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek pada 7 Desember lalu. Sementara itu Komisioner Komnas HAM Khoirul Ana menyebut, pemanggilan hari ini berguna untuk mencocokkan barang bukti yang Komnas HAM dan polisi miliki. Komnas HAM juga tidak menutup kemungkinan melakukan rekonstruksi ulang jika dirasa perlu. Selain itu Komnas HAM juga akan memanggil saksi, yaitu polisi yang bertugas pada saat peristiwa bentrok terjadi. Kalau dirasa kami perlukan untuk rekonstruksi, kami akan rekonstruksi. Tapi kalau kita rasa perlu. Tapi kalau enggak dengan berbagai yang kami dapatkan, ya enggak perlu. Sekali lagi ini tergantung kepada apa yang kami dapatkan perlu dan tidak perlunya. Nah ini termasuk juga kami akan meriksa juga petugas kepolisian yang bertugas ketika itu, tanggal 6 ketika peristiwa terjadi. Itu juga akan kami periksa dalam waktu dekat. Sudah diperiksa oleh Komnas HAM. Sejak proses awal sampai proses hari ini. Tinggal kalau kami merasa kami butuhkan untuk pendalaman, kami dalami. Minggu ini adalah pendalaman semua yang sudah kami peroleh. Sebelumnya polisi memastikan akan kooperatif dalam penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM terkait kasus tewasnya 6 anggota FPI dalam insiden di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Polisi saat ini juga masih melakukan penyelidikan dan memanggil sejumlah saksi sebelum kasus dilimpahkan ke pengadilan. Pada sisi lain juga Poli sangat kooperatif dengan Komnas HAM, sangat memberi pintu seluas-luasnya bagaimana Komnas HAM bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Poli sangat kooperatif untuk itu. Memangnya dari penyelidikan Komnas HAM juga sudah melihat barang bukti, mobil, asker, FPI itu kemudian hasilnya seperti apa dan tidak mencukupnya akan ada pertolongan lagi? Hasilnya bagaimana? Nanti Komnas HAM yang menjawab. Hanya Poli membuka pintu, apapun yang dibutuhkan oleh Komnas HAM, Poli akan membantu sepenuhnya. Informasi lebih lanjut soal pertemuan antara Baris Krim dan Komas HAM akan disampaikan jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani di gedung Komnas HAM Jakarta Pusat. Oktav, apakah pertemuan antara Komnas HAM dan Baris Krim ini sudah selesai? Apa yang jadi pembahasan dalam pertemuan itu? Selamat petang Sindi dan juga Saudara, kalau terkait dengan pertemuan antara pihak Baris Krim, yakni Direktur Tindak Bidana Umum Baris Krim Mabes Polri, yakni Brigjen Andirian Cahyadi yang tadi datang sekitar pukul 9.30 karena agendanya ada sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, sampai saat ini memang masih belum selesai. Kami pun masih menunggu bagaimana hasil pertemuan antara pihak Komnas HAM dengan pihak kepolisian. Tadi memang selain diminta untuk memberikan keterangan terkait dengan insiden tewasnya, 6 anggota FPI di kilometer 50 atau Jakarta Cikampek juga untuk menyerahkan barang bukti berupa senjata yang diduga milik FPI maupun juga milik polisi dan juga termasuk hasil digital forensik terhadap beberapa ponsel yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Jadi intinya adalah pada hari ini agendanya adalah mencocokkan barang bukti yang dimiliki oleh pihak polisi maupun juga dari pihak Komnas HAM. Lalu apa yang disoroti oleh Komnas HAM ini tentunya adalah terkait dengan bagaimana dari pihak kepolisian ini memeriksa ataupun juga mengamankan barang bukti dan bagaimana mereka memperlakukan barang bukti yang sudah dibiliki ini apakah sesuai dengan prinsip penegakan hak asasi manusia. Jadi apakah benar ini senjata milik FPI lalu bagaimana dengan senjata yang dimiliki oleh kepolisian lalu juga apa yang mereka perlakukan terhadap ponsel yang saat ini sudah diamankan seperti itu. Untuk barang buktinya sendiri, sini dan juga saudara diketahui ada 2 unit pistol revolver kemudian juga peluru lalu senjata tajam lainnya yang tadi kalau dikatakan oleh Komisioner Komnas HAM sebetulnya ada berapa untuk barang bukti terkait dengan insiden tersebut tadi yang katakan pada intinya adalah semua barang bukti yang sudah dikantongi oleh polisi ini diminta untuk diserahkan ke Komnas HAM jadi untuk dicocokkan kembali dari barang bukti yang dimiliki oleh Komnas HAM. Sebetulnya selain dari pihak Bares Krimabes Polri, Komnas HAM sendiri juga memeriksa dari pihak puslakfor maupun juga dari SIBER seperti itu, karena memang ini terkait dengan isi dari ponsel yang sudah dimiliki. Lalu kemudian ini pemeriksaan atau pemanggilan hari ini, ini adalah menyusul dari Komnas HAM yang menyurati Kabar Es Krimabes Polri, yaitu Komjen Listio Sidit Prabowo untuk diminta keterangan dari timnya seperti itu. Tadi yang beberapa yang kami soroti adalah keterangan dari pihak Kabar Es Krimabes Polri selain dari pemanggilan dari pihak Bares Krimabes Polri juga terkait dengan permintaan rekonstruksi ulang jadi apabila nanti diperlukan maka Komnas HAM sangat terbuka apabila akan dilakukan proses rekonstruksi kembali. Kemudian kemarin memang sudah sempat didatangi seperti itu Komnas HAM oleh pihak keluarga dari anggota FPI yang tewas ketika itu memang untuk permintaan dari otopsi sendiri ini juga nantinya akan menunggu dari pihak Komnas HAM apakah akan dilakukan otopsi terhadap enam jenazah dari anggota FPI tersebut. Kemudian untuk tenggat waktunya sendiri Sindi dan juga Saudara Komnas HAM untuk mencari kebenaran dari kasus ini tentunya tadi dikatakan adalah paling lambat adalah awal Januari. Untuk saat ini masih terus digali keterangan-keterangan dari pihak kepolisian dari sejumlah pihak karena sampai saat ini masih memeriksa 30 saksi jadi kita akan tunggu bagaimana hasil pemeriksaan pada hari ini dan juga pemeriksaan berikutnya. Sindi. Terima kasih Putri Oktaviani melaporkan langsung dari Komnas HAM Jakarta.